Allahumma salli wa sallim ana Sayyidina Muhammadin wa ana alihi Sayyidina Muhammadin Malam ini tanggal 18 kah? 18 awal sih, yang tadi 18 awal lah Pondok pesantrin Darussalam Bertapura, Pondok pesantrinnya Tapi kalau yang sebelum Siddin, kalau melihat dari sistem pendidikannya, Siddin periodi ketiga lah Tapi kalau melihat yang berbentuk sekolahan, Siddin yang pertama Jadi sebelum Siddin itu, ada dulu dua periodi yang berbentuk majlis taklim Mbah Siddin datang, yang berbentuk menurut salim ini Siddin berubah menjadi berbentuk pesantrin Jadi kalau melihat dari sisi berbentuk pesantrin, Siddin pertama Tapi kalau melihat dari segi pemulaan sama sekali, Siddin nomor tiga, periodi ketiga Yang Darussalam Bertapura nih Nah, sekilas kita mengandung Siddin lah Karena nih pas nih, timingnya Karena di kampung Melayu, tidak diadakan secara besar-besaran seperti biasa Biasanya kan diadakan acara besar-besaran Di kubah guru menawar Guru kubah Biasanya diadakan acara besar-besaran tahun ini tidak ada saja Siddin Nah, maka masing-masing kita ya kalau jadi kita sedikit membicarakan sejarah guru kaspul Sedikit saja, sekilas lah Nah, Siddin lahirnya itu tahun 181800 Kalau yang guru-guru kita itu kan 1900 ya Allah Sembilan belas, empat satu Sembilan belas, empat dua guru Guru-guru kita, guru sekumpul Sembilan belas, empat belas, guru bangil Sembilan belas, kepalanya Nah, kalau guru kaspul ini, delapan belas, kepalanya Lahirnya Siddin, delapan belas, enam lima, kalau ada salah Lapan belas, delapan enam, kalau ada salah Lapan belas, delapan enam Seribu delapan ratus delapan puluh enam, Masehi Lahirnya Siddin, malam Selasa Jam sepuluh Jam sepuluh malam Malam Selasa Lahir Siddin Nah, waktu itu lahirnya Siddin, di kampung Melayu Di kampung Melayu, waktu itu belum ada sekolahan Siddin kan, pemula-pemula sekolahan Siddin Jadi, waktu itu Siddin itu ada sekolahan Yang ada majin-majista alim Memang banyak ulama juga waktu itu Cuma ulama-ulama yang hidup di kampung Melayu Waktu dimana-mana, waktu itu rata-rata keturunan Datuk Kalampayan Rata-rata juriat Datuk Kalampayan Yang di Matapura atau di kampung Melayu Waktu itu tuh Nah, termasuk Siddin, juriat Datuk Kalampayan Jadi, Siddin berguru Mulai lagi masa remaja nih Lawan Abah Siddin Abah Siddin, narannya Guru Ismail, Guru Haji Ismail Kurang alim ganal juga Nah, Mama Siddin Kalau gak ada salah, narannya siapalah Mama Siddin nih Siti Mariam kah? Yalah Kalau gak ada salah nih Belum gak diingat lah Nah, itu aja tuh Cuma Abah dan Mama Siddin Sama-sama Kalau lo tambus, juriat Kalampayan Keduanya Dan Mama Abah Siddin nih Bahasa Pupu dua kalinya Itu nah Ini bisa ke diingat Makanya kalau macam mereka itu bagus Ada pokoknya Ini karena-karena bahapal Mudahnya jangan banyak salahnya Nah, jadi Karena Siddin ini pintar Siddin belajar lawan guru-guru yang ada di Kepang Melayu Di sekitar situ Tapi Siddin pintar Jadi, umur 7 tahun Umur 8 tahun Nampak benar kecerdasan Siddin nih Dan ketika umur 9 tahun Itu baru-baru ke lokal Maka melihat Abah Siddin Melihat keadaan Siddin Pintar Dan tekun Rajin Waktu itu Nini dan Kaya Siddin masih hidup juga Nini dan Kaya Siddin masih hidup Nah, lalu Siddin Mau naik haji aja sudah Abah Siddin dan Mama Siddin umpat Nini dan Kaya umpat Siddin dibawa naik haji Sekaligus Bahan untuk ilmu Sekaligus mukim di sana Bahari kan kau mukim Mukim Lain yang mustahutin Tuhan ke tanah air Kadang-kadang mukim Lalu umur 9 tahun Tolakan Siddin Sekeluargaan nih Mukaya hijrah Mukim di sana Kenapa Siddin kawat bolak Karena Siddin termasuk Keluarga warna sugi Jadi guru Kaspul ini Abah Mama Siddin Kayi peninian Siddin termasuk Keluarga warna sugi Di situ Termasuk buah yang Pintanan nih kita Dan bergerak Di dunia perkebunan juga Nah, tulakan kak Makkah Itu kisahnya Umur 9 tahun Kalau Dato Kalampayan Tulakan kak Makkah Umur 30 tahun Nah, belain lho kak Ananya perbedaan Dari segi umur Nah, sampai di Makkah Sampai di Makkah Siddin mengaji Kemah Siddil Haram Kan di situ ada Halakah-halakahnya Ada pengajian-pengajian Banyak guru-guru Siddin Umur 9 tahun Tolak Sampai ke Makkah Umur 11 tahun Abah Siddin meninggal Yang guru Ismail nih Meninggal Tuan guru Ismail Abah Siddin meninggal Umur Siddin 11 tahun Sudih banget Siddin Tapi Siddin tetap menuntut ilmu Kayak biasa Nah, umur 13 tahun Mama Siddin pulang meninggal Di Makkah juga meninggal Di Makkah pun di situ juga Nah, yang tak tinggal Nini dan kai Siddin Jadi kai dan peninian Kadang meninggal Taduhlu Taduhlu Mama Abah meninggal Pakai yang peninian masih hidup Nah, namakan Nini dan kai Siddin Yang maharaku Siddin sana Siddin kan masih umur yang Masih remaja Jajahnya itu Cangkal sih menutup ilmu Nah, banyak guru-guru Siddin di situ Nah, diantara guru-guru Siddin itu Di antaranya Ada yang Habib Ada yang ada Habib Cuma Rata-rata guru-guru Siddin itu Kelasnya Kelas Al-alamah Bukan alim biasa Kelas-kelas Guru ulama-ulama Pengarang kitab Kelas-kelas musamnib Guru-guru Siddin di sana Di antaranya guru Siddin Di jalur riwayat Ratif Atos Di jalur riwayat Sanat Al-Atos Yaitu yang sering kita baca Kita hadiah di sini Al-Fatihah Ada perbacanya Tumila ruhi Siddin al-habib Ahmad bin Hassan Bin Abdullah Al-Atos Itu guru Siddin itu Di sana Habib Ahmad Bin Hassan Al-Atos Di antaranya guru Siddin Banyak lagi guru Siddin di situ Di antaranya lagi Guru Siddin si Umar Hamdan Bahkan kalau di catatan sejarah itu Syed Amin Qudbi pun guru Siddin Padahal itu Kurang bisa Tuhan Siddin Suka Umar Saking tawadunya Siddin Tuh Seumar Hamdan Siapa lagi Guru-guru Siddin Tuh Termasuk Anak oleh pengarang kitab Tuh 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 Banyak guru Siddin yang seluruhnya Tadi ulama ulama besar yang Kalah itu Kalah Masandib Kalah Pengarang-pengarang kitab Nah lawaskah Sidin di Makkah menuntut ilmu 17 tahun tulak umur 9 tahun 17 tahun berdiam di Makkah Dulik umur 26 tahun anum benar 26 tahun tapi peng ilmunya mendunia jatuh sekumpul bahari Sidin itu mujadid orang yang seratus tahun seikung Sidin itu menguasai seluruh mata pelajaran menguasai bujur-bujur mendalam dan luas seluruh mata pelajaran kada berpalih kada bertinggalan kita ini kan spesialis anuwa ini kada seluruhnya menguasai Sidin bahkan termasuk karamat Sidin ini bila sidin canggang ke atas kampus kalau hilm hapus pandangan Sidin waktu sidin belajar dan tuh ini guru dibagi salah berharilah waktu di belajar untuk jenis murid-murid nih udah setelah canggang ke atas ini maka bubuhan murid ini siap turun ketatan karena disini kainis itu langsung-langsung muda kayak bapak antri lo musanib kitab tuh diantaranya yang sidin pandiri yang sidin minta minta patwa itu lawan panggaran kitab alut taliban itu waktu gini langsung lawan guru sidin yang dimakai tuh langsung ibarat ada sesuatu yang perkara yang sulit langsung sidin kayak kayak ini nah kabun murid siap tahu sedangnya bahwa peguruan sini langsung ke maka jalurnya sinyalnya nah itu sidin dan sidin itu nih ujar ujar guru di kelas ulanglah ya guru ini kelasnya kadang-kadang sampai tindaran guru sidin lah naran sidinnya sidin tuh Hai bila mancaluk ada duit kita dan kosong aja nih jemput sidin mancaluk ada duit Hai itu guru-guru kaspul tukar amat sidin nah cuma yang kita beri catatan disini nah umur 26 sudah menjadi kaliber ulama dunia dan sidin termasuk yang pernah diizinkan mengajar di masjidil haram ulama Kalimantan yang diizinkan oleh guru-guru sidin mengajar di masjidil haram termasuk betul untuk kelompoknya sama gitu loh jadi mengajar di masjidil haram kadang mudah ada seluruhnya diizinkan sidin termasuk yang diizinkan Hai padahal umur sidin anum benar bulik kamatapura kawin sidin jadi pas umur bulik kamatapura umur 26 tahun umur umur itu pun justin kawin narang bini sini kalau kalau ada salah Siti Halimah kalau ada salah Siti Halimah namun tak salah pun maaf belum anak sidin anum ikung empat ikung mati lagi halus harus sempat gana kalau sempat menurunkan juryat nah dua ikung yang hidup kalau ada salah laki-laki seikung bimbing yang seikung yang hidup laki-laki itu naranya Muhammad Arsyad yang bini-bini naranya Siti Maryam menyamai naran padinian itu kalau ada salah jenisnya kalau salah gila-gila salah bujir pang lalu sidin ini sampai ke matapura kalau pang langsung mudur kaya membuka pengajian melihat situasi dulu sedih nah akhirnya lalu sidin memperbaharui keadaan majelis talim tadi itu umur berapa belum umur empat puluh sidin memulai jadi pimpinan pertama yang berupa pesantren berupa berjenjang ada 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 ibtidayahnya berapa tahun nah itu sih memulaiin ke itu dan sidin juga yang merumusakan kurikulum kurikulumnya tadi yang ada kurikulumnya kalas ini ini belajarnya ini belajar ini bertahun ini nah itu sidin merumusakannya nah waktu sidin memulai memimpin pondok pesantren Darussalam Balung umur empat puluh tahun 1922 kalau ada salah satu mulainya sidin sampai sidin meninggal tahun 1940 mencidam meninggal sidin wapad umur sidin meninggal Anumban 55 tahun jadi umur sidin handap tapi peng luar biasa barakatnya termasuk orang yang 100 tahun seikung juga bisa kumpul 55 tahun aja meninggal di sini pun karamat sini banyak Hai cuma kita membicarakan perjuangan sidin luar biasa karamat sidin yang paling gandah tuh Jadur Salam tak berapa puluh ribu ulama yang melahir dari situ dan sidin mendiriakan pesantren yang benyang berjenjang berbotok pesantren bakalas kelas itu berarti kan Pak Karina ranya kalau ada guru-gurunya Nah itu kebanyakannya sidinnya menggaji biasa langsung karena sidin termasuk orang yang sugi nah bau jual intan jua sidin tetapi kan disini menjalan akan ada keluarga sidin bakabun jua sidin nah nintoh jadi ujar guru di kala sidin tuh bila menggaji ini ujar guru seumpulnya lah bila menggaji guru tuh biar guru ini ini majar kelas aliyah tinggi bisa aja gajahnya sedikit biar nih gurunya majar yang ibtidak rendah bisa gajahnya banyak Hai bukan tergantung yang titelnya ada tapi tergantung berapa ikut anak di rumah nah itu kalau boleh yang kita ini kan tergantung titelnya loh itu dosen tuh makin banyak yang is-is-isnya makin tergantung gajahnya kalau di dosen kada berapa ikut anak di rumah terbanyak anunya biar majar kelas rendah aja tapi anak banyak ini penggantungnya gajahnya hehehe hehehe nantah jadi kurang lebih 17 tahun majar eh belajar dimakai dan kada sampai 20 tahunan juga sidin memimpin pondok pesantren Darussalam Mertapura kalau dihitung-hitung dari segi umur atau ya kalau nah tahun 1940 sih meninggal wapat nah sidin wapat itu pas 18 syawal jam 10-15 menit jadi meninggal jam 10-15 menit malam Senin kalau kata salah ya malam Senin juga malam Senin jam jam 10-15 menit sering meninggal 18 syawal pas 8-10 awalnya nah lalu diantara murid sidin lah nah diantara murid sidin itu adalah gurunya oleh guru kita guru sekumpul Hai nangkaya guru Bangi itu murid sidin sekaligus keponakan sidin guru syarani arif yang yang kisah guru dulu menguruti tangan sidin yang muhadis ini misalnya itu murid sidin sekaligus keponakan sidin guru saman mulia yang berkubur yang parah guru atau dihigatah nah itu murid sidin juga guru salim ma'aruf pimpinan pesan pimpinan Darussalam yang keberapa rasanya lah yang keempat atau kali-kali lima rasanya nah yang abahnya pimpinan sekarang nih pimpinan sekarang guru Khalil nah abah sidin itu guru salim ma'aruf yang berkubur di depan sayangan rasanya nah itu murid sidin juga dan banyak lagi murid-murid sidin seluruhnya tadi ulama-ulama besar nah cuma ulama-ulama besar yang ulama-ulama tadi tadi waktu beguru lawan guru kaspol masih dalam keadaan remaja waktu itu masih kalah sanawiahan latihan kayak guru saman-saman apa guru saman mulia itu waktu beguru-guru kaspol ini masih ibtidaiyah nah itu bahkan nih ujar guru-guruh hadirin disini mengisahlah guru saman itu waktu masih ibtidaiyah sudah dijulungi seluruh sanat oleh guru kaspol pada waktu itu masih ibtidaiyah nah sudah jadi sanat tertujuk dong sidin seluruhnya nah jadi guru kaspol ini selain sidin menguasai seluruh mata pelajaran dan seluruh mata pelajaran ini sanatnya sampai muktabar jadi inilah keuntungannya orang yang alumni darusala mertapura sanatnya sampai dan muktabar muktasil sampai ke sidin karena guru-guru di durusala mertapura tuh kalau di kalau ke atas ya tak mau ke sidin beritaan anunya nah itu kelebihannya anunya musal-sal apa muktasil sampai sanatnya itu kelebihan berakat-berakatnya tuh nah itu sekilas diantara menakib guru kita guru kaspol anwar sadiqat batalistumat lah bismillahirrahmanirrahim bulhuwa allahu ahad allahu samad lam yalitualam yulatulam yukullahu kufuwa nahad